Adakah dari teman-teman yang mau jadi konten kreator di bidang properti, benefitnya banyak banget loh. Nah di video kali ini saya ingin jabarkan lebih lengkap tentang youtuber atau konten kreator di bidang properti. Zaman sekarang itu konten kreator sudah jadi bisa dibilang pekerjaan utama. Karena dengan menjadi konten kreator banyak kok orang-orang sukses di dunia digitalisasi seperti ini. Nah apalagi di dunia properti yang mana cuannya itu atau duitnya itu gede banget teman-teman. Nah untuk menjadi konten kreator di bidang properti kalian bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Misalkan kalian mereview rumah kalian masing-masing, home review, home decor dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman itu mau menjadi seorang konten kreator di bidang properti itu banyak banget cuannya teman-teman. Nah saya akan ngomongkan langsung aja beberapa poin, beberapa cuan yang akan kalian dapetin jika kalian menjadi konten kreator di bidang properti teman-teman. Di antaranya nih kalian bisa mendapatkan adsense dari youtubenya itu sendiri jika views video kalian itu memang banyak. Lalu selanjutnya kalian bisa mendapatkan endorse. Endorsement dari sebuah iklan yang kalian dapatkan. Misalkan kalian itu dapat endorse dari sebuah developer ternama. Kalian dimintain tolong untuk menjualkan sebuah rumah atau perumahan. Maka endorse yang akan kalian dapetkan itu. Kalau untuk rent sekarang saya lihat saya jabarkan ya berdasarkan apa yang saya ketahui. Di antaranya antara 3 hingga 20 jutaan per video teman-teman. Per iklan per project yang kalian kerjakan. Itu gede banget menurut saya. Kalau misalkan kalian sudah terkenal kayak semacam Mas Wicak, Mas Rizky Abadi, terus Mas Febi di Pasutri Gaji itu saya yakin ratenya di atas 5 jutaan teman-teman. Sudah bahkan 8-10 jutaan per project. Itu dari suatu project. Kalau kalian dapetin 1 bulan itu 2 atau 3 project aja itu udah lebih dari cukup. Lebih dari pekerjaan dengan gaji UMR teman-teman. Oke selanjutnya selain dapat endorse kalian bisa menjadi seorang property agent. Kalau saya lihat property agent itu di youtuber-youtuber property itu kayak semacam channelnya property hunter atau mbak Vina Saputra terus siapa lagi ya. Banyak sih property-property agent yang menjadikan channel youtube-nya itu untuk media pemasaran teman-teman. Kayak ibu siapa ya itu yang Xavier siapa gitu. Lupa-lupa ingat sih namanya sih. Jadi kalau kalian menjadi property agent dengan kalian menjualkan sebuah rumah, tau nggak? Property agent itu dibayar berdasarkan komisi teman-teman. Kalau kalian bisa menjualkan rumah dengan harga 1 rumah itu 1 miliar, kalian bisa dapetin komisi antara 1,5% hingga 4%. Bayangin kalau kalian bisa dapetin 4% dari 1 miliar berapa? 40 juta teman-teman. Itu dari komisinya aja. Belum lagi dari hal-hal lain yang akan kalian dapetin. Jadi menurut saya untuk menjadi content creator di bidang property ini peluangnya cukup gede teman-teman. Karena kalau kalian fokusin, pasti kalian akan mendapatkan suatu hal yang tak terduga dari sehal seperti ini. Nah, gimana sih caranya memulainya di mana untuk menjadi content creator property itu kalian bisa main di beberapa media sosial. Kalau kalian suka bikin video-video short, kalian bisa main di YouTube short. Atau TikTok, atau Instagram Reels, ataupun Snack Video. Kalau misalkan kalian suka bikin video-video yang panjang seperti ini, seperti footage yang saya kerjakan seperti ini. Kalian bisa upload di YouTube teman-teman. YouTube dengan durasi terserah kalian. Kalian mau pendek, mau panjang, mau nongol di frame-nya, in-frame atau enggak. Bebas terserah kalian masing-masing. Kalian bikin karakternya sendiri masing-masing. Supaya penonton kalian atau follower kalian itu mengetahui kalau kalian itu memang di bidang ini teman-teman. Jadi, saran saya kalau memang kalian ada waktu luang. Kalau kalian memang banyak waktu luang. Kalian bisa memulai hal ini teman-teman. Nah, cerita saya kenapa saya bikin channel YouTube ini pada dasarnya ceritanya gini teman-teman. Saya ceritain aja ya. Ceritanya saya itu dulu tinggal untuk awal-awal di sebuah. Jadi, saya merantau ya. Dari lulus sekolah merantau tahun 2013. Lalu, saya pertama sebelum punya rumah itu ya ngontrak dulu sama seperti teman-teman lainnya. Satu, dua tahun setelah jadi karyawan diangkat karyawan tetap, saya menunjukkan untuk beli rumah pertama saya. Rumah pertama saya itu rumah subsidi di daerah Tangerang teman-teman. Jadi, di situ ketika saya ambil perumahan, saya renovasi dan saya menempatkan perumahan tersebut. Di mana saya lihat sekeliling tetangga saya itu banyak yang rumahnya renovasinya itu bagus-bagus. Jadi, saya inisiatif untuk izin mengambil videonya. Eh, ternyata diizinkan sama pemilik rumah. Dan dari situ mulailah satu, dua, tiga, empat video saya ambil teman-teman. Dan saya upload di YouTube. Waktu itu iseng-iseng aja. Eh, ternyata viewsnya bagus. Dalam satu hari pertama, penontonnya Rp10.000, Rp20.000, Rp30.000, bahkan ada yang sampai jutaan teman-teman. Ada, kalau nggak salah di channel YouTube ini ada yang videonya sampai Rp1,8 jutaan viewsnya. Nah, dari situ saya mulai mendapatkan pundi-pundi cuan lah. Istilahnya dapat recehan dari adsense-nya YouTube. Dan hasilnya tak terduga. Di mana gaji saya UMR itu waktu itu bisa ada tambahan. Bahkan gaji dari YouTube bisa mengalahkan untuk gaji utama saya. Dan lama-kelamaan, seterusan, keterusan, keterusan, saya berinisiatif untuk keluar nih. Dalam artian keluar dari, bukan keluar kerjaan utama ya. Tapi keluar dari perumahan yang saya tempatin. Untuk mencari atau mencari rumah-rumah yang lainnya. Karena di perumahan saya sudah penuh nih teman-teman. Sudah istilahnya sudah habis lah untuk rumah-rumahnya yang saya videoin. Jadi, saya inisiatif untuk mencari perumahan-perumahan sekitaran aja. Nah, dari situ mulai masuk lah endorse-endorsement. Kayak developer-developer kecil yang minta diiklankan rumahnya. Rumah contohnya, mas. Boleh nggak minta tolong diiklanin ini perumahan saya di sekitaran perumahan. Mas kok deket gitu kan. Iklanin. Biayanya berapa ya. Oh, dari situ lah saya mulai dapetin endorse. Awal-awal biaya yang saya kenakan murah aja teman. Cuma 200 ribu, 300 ribu. Yang penting saya ada buat bensin lah kasarannya seperti itu. Dan lama-kelamaan makin banyak developer-developer gede yang masuk ke channel ini. Semacam saya sebutin aja. Alam Sutra pernah terus Sumarekon pernah terus Paramon pernah dan lain sebagainya lah. Podomoro juga pernah. Ya, dari situ saya mulai. Wah, lumayan juga ya kalau diseriusin ya kan. Nah, selain itu saya mulai berpikiran nih. Apakah saya akan jadi property agent aja. Atau saya akan full di bedang property teman-teman. Tapi setelah saya pikir-pikir untuk menjadi property agent itu memang harus benar-benar full 100% waktu kalian itu dedikasikan untuk pekerjaan ini teman. Jadi kalian nggak bisa setengah-setengah kayak saya ini. Kalau saya kan setengah masih kerja di kantoran. Saya juga setengah masih ya sebatas seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen full jadi property agent. Kenapa saya harus ngomong full? Karena gini, ketika kalian mengiklankan sebuah iklan seperti produk rumah seperti ini. Maka ada orang yang akan nge-chat kalian misalkan lewat WhatsApp. Tanya-tanya seputar harganya, keuntungan perumahannya apa, fasilitasnya apa, harganya berapa dan lain sebagainya. Setelah itu mereka akan survei ke lokasi. Nah, di tahap ini kalian harus menyediakan waktu untuk nemenin para calon membeli ini untuk survei perumahan tersebut. Misalkan subtainya di hari Sabtu, Minggu, atau hari kerja, dan lain sebagainya. Kalian harus di situ. Sampai kalian bisa menemani orang calon membeli itu sampai deal, sampai ke bank, pembayaran misalkan menggunakan KPR, pembayaran cash. Sampai kalian bisa terima komisi. Itu prosesnya cukup panjang ya. Jadi, jualan rumah itu nggak kayak jualan kacang goreng. Menurut saya memang dalam satu bulan kalian jualan tiga rumah aja udah nutup, teman-teman. Udah gaji. Ya, bisa dibilang sepuluh kali lipat dari UMR. Karena bisnis property agent itu gede banget, teman-teman. Keuntungannya. Ya, tapi kalau kalian nggak jualan ya nggak digaji. Resikonya seperti itu. Apakah kalian bisa? Nah, maka dari itu, inti dari video ini, saya cuma ingin sharing aja keuntungan-keuntungan untuk menjadi property agent. Untuk menjadi YouTuber content creator di bidang property. Kalian bisa mulai dari hal-hal yang kecil kok. Nggak harus ekstrim yang saya sebutin tadi ya. Mulai misalkan nih, keseharian kalian di rumah. Die in my life gitu ya, kalau nggak salah ya judulnya. Kalian bisa bersih-bersih rumah. Kalian bisa mereview rumah kalian. Apalagi kalian memang seorang, misalkan ibu-ibu rumah tangga yang mana banyak waktu luang. Kalian suka bersih-bersih rumah. Di videoin aja rumah kalian itu memang bagus, ya kan. Biasanya dari hal-hal semacam itu, maka follower yang sesama ibu-ibu itu akan tertarik, teman-teman. Biasanya seperti itu. Kayak penataan-penataan rumah yang bagus. Lalu home decor, home decor, pembelian furniture yang bagus. Kalian bisa memulai hal tersebut. Satu lagi nih. Sekarang ini ada namanya bisnis affiliate. Ya bukan sekarang, ini udah lama juga sih. Ini juga saya kerjakan, teman-teman. Bisnis affiliate Shopee. Kalian bisa main di Shopee Affiliate, Tokopedia Affiliate, dan Lazada Affiliate, dan lain sebagainya. Tapi yang menurut saya gampang, affiliate Shopee, teman-teman. Affiliate Shopee itu kayak semacam apa ya. Kalian itu jadi maklar. Kalian itu jadi pihak ketiga, afiliator. Untuk memandu masakan produk-produk yang ada di Shopee, teman-teman. Misalkan, kalian mereview diri kalian sedang beres-beres rumah. Sedang membersihkan kamar gitu ya. Terus dilihatin spraynya, harganya segini, belinya di mana. Nah, kalian pasang link Shopee, link spray tersebut di deskripsi video yang kalian buat. Maka ketika follower kalian itu klik link tersebut, kalian bisa dapetin komisi, teman-teman. Kalau nggak percaya, kalian bisa cek deskripsi video ini. Banyak sekali link-link yang saya sertakan di deskripsi video ini, teman-teman. Jadi, seperti itu ya cara kerjanya. Komisinya kalau di Shopee ini mulai 1 hingga 10 persenan. Kalau barangnya harga 1 juta, ya kalian bisa dapetin antara 10 ribu hingga 100 ribu. Kalau barangnya 50 ribu, ya kalian bisa dapetin 500 rupiah hingga 5 ribu rupiah, teman-teman. Kalau barangnya 50 ribu. Jadi, menurut saya, mendapatkan uang di bidang online ini peluangnya gede. Apalagi sekarang sudah digitalisasi, teman-teman. Jadi, kira-kira seperti itu saja. Review singkat kali ini saya tentang cara menjadi YouTuber content creator, cara menjadi content creator di bidang property, dan juga benefit-nya apa. Lalu, kalian bisa coba mulai-mulai praktekan dari hal-hal yang kecil saja, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video-video channel Rumah Abi. Semoga bisa ngasih inspirasi. Semoga bisa ngasih gambaran buat kalian yang memang pengen ikut-ikutan nih. Kayak gini-ginian. Kalian semakin sering mencoba, insya Allah akan bisa, teman-teman. Sudah, gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax